Mantan pemain Timnas Brazil, Roberto Carlos, memberikan pesan kepada Timnas U16 Indonesia. Pesan ini disampaikan Carlos dalam acara diskusi yang digelar PSSE dan BRE di lapangan BRE, Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa 30 Mei 2023. Carlos berpesan, adar para pemain Timnas U16 Indonesia untuk selalu percaya diri. Ia mengingatkan sebagai pesepak bola jangan pernah takut dalam sebuah pertandingan. Carlos pun sedikit bercerita bahwa dirinya cukup kesulitan untuk mengejar cita-citanya sebagai pesepak bola profesional. Pria yang kini berusia 50 tahun itu datang dari salah satu desa kecil di Brasil, tepatnya di Garca, Sao Paulo. Carlos terus mengejar cita-citanya itu hingga akhirnya bergabung bersama Oneo Sao Jolo. Dari sana, Carlos berkelana ke beberapa klub papan atas seperti Palmyras, Inter Milan, Real Madrid, Venerbah, Korintus, Anci Mahacetala, dan Dinamo Deli. Real Madrid menjadi klub yang paling lama dibela oleh pemain berposisi back kiri itu. Selama karirnya, Carlos juga meraih beberapa penghargaan salah satunya, membawa Brasil meraih juara Piala Dunia tahun 2022. Pengalaman yang berharga itu membuat Carlos membagikan ilmunya kepada Timnas U16 Indonesia. Pesan itu harus disimpan dan bisa juga dipraktekan. Saya berpesan yang terpenting itu, jangan takut dan cepat belajar dari pemain-pemain senior. Kami di Brasil selalu mempraktekan di lapangan atau jalanan setelah melihat pemain-pemain idola kami, ucap Carlos. Tidak hanya Carlos, Marco Matarazzi juga memberikan nasihat kepada pemain Timnas U16 Indonesia. Mantan pemain Timnas Italia itu mengatakan bahwa Timnas U16 Indonesia harus fokus dalam berkarir sepak bola. Bahkan, kalau bisa setiap mau tidur, para pemain harus membawa bola untuk menemani-nya. Mantan pemain Inter Milan itu juga berpesan kepada pelatih Timnas U16 Indonesia, jangan terlalu sering untuk memberikan materi lari kepada anak-anak asuhnya. Matarazzi memulai karir sepak bola profesionalnya di usia 23 tahun. Ia terus berusaha mengejar mimpinya hingga akhirnya merasakan gelar juara Piala Dunia tahun 2006 bersama Timnas Italia. Pertama, kalian harus tidur dengan bola. Pelatih harus mengingatkan untuk selalu bermain dan jangan terlalu banyak berlari. Ibaratnya, kalau terlalu banyak air, tanaman pasti layu. Tutup Matarazzi. Terima kasih telah menonton!